Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Journey Kali ini kita akan membahas tentang ban radial baru dari IRC Namanya IRC RNC830 Berbeda dengan ban IRC RNC810 Yang khusus untuk motor sport Mulai dari 150 sampai 1000 cc Nah IRC830 ini diproduksi khusus untuk membidik motor sport 250 sampai 300 cc Yang segmentasinya lagi berkembang banget di Indonesia guys Jadi apa yang diri jurni paparkan kali ini tuh Telah dibahas secara artikel di jwkderi.com Dan anda bisa juga membaca ulasannya disana Nah jadi pada tanggal 14 November 2019 lalu Diri jurni tuh diajak ke Proving Ground Gajah Tunggal di Kerawang, Jawa Barat Untuk peluncuran ban ini guys Jadi ban ini adalah Ban yang ditunjukkan untuk pengguna motor sport di tanah air Baik untuk peruntukan balap Namun juga bisa dipakai untuk kebutuhan harian Nah ban ini sendiri Masih diimpor dari Jepang langsung guys Dengan menggunakan teknologi ban radial baru Dan telah diuji di sirkut Susuka Di sirkut Sentul dan telah diuji di jalan raya Indonesia Sekitar 17.000 km Dan selama pemakaian itu menurut produk development dari PT Gajah Tunggal di PT TBK Pak Dolianto itu mengatakan bahwa Apa ban ini itu tahan selama pengujian itu Jadi durabilitasnya disebut Masih lebih baik dibanding ban merek sebelah Yang harganya dibanderol dua kali lipat Oke Ban ini sendiri juga Telah diuji kandalanya di sirkut Setul Oleh Ray Ratokore Dimana pada ajang Yamaha Endurance Race 2019 Ray Ratokore itu berhasil Menjadi juara Dan mencatat juga best lap time Di kejurnas 250cc Dengan menggunakan ban ini guys Nah Ukuran ban ini sendiri ada Dua ukuran Yaitu 110-70-17 Dan 140-70-17 Nah Waktu peluncuran itu ada Jurnalis yang nanya Kenapa bukan ukuran 150 Nah Ternyata Ketika Masih dalam Percobaan Dan digunakan Ray Ratokore di lintasan Sentul Itu top speednya Justru dapat ketika Di ukuran 140 guys Nah ini yang membuat Ban ini Kemudian diproduksi Dengan ukuran 140 Nah pada saat peluncuran juga itu Dari jurni Dan beberapa media Jurnalis dari Media mainstream itu Diajak untuk Ngetes ban ini guys Di profing ground Milik gajah tunggal Yang standarnya itu Kabarnya Sama dengan standar Profing ground Terbesar di dunia Yang ada di Inggris Dan dari beberapa Kutipan jurnalis Dari jumlah media Ternama Yang Diri chat Diri jurnal 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 Ban RNC 830 ini Memiliki karakter Medium soft Yang memiliki grip Dan level kenyaman yang baik Termasuk saat Menjelan Menintasi jalan Basah Menikung Ataupun saat Menintasi jalan Bergelombang Ray Ratokore sendiri Yang Didaulat Untuk menunjukkan Performa Ban ini Di hadapan Para jurnal Sundangan Mengatakan bahwa Ban ini adalah Ban yang memiliki Kualitas yang bagus Dengan harga yang relatif Lebih terjangkau Dibanding kompetitor Sekelasnya Dan Menurut Dedyanto Produk development Dari Gajah tunggal TBK Kesuksesan Ray Ratokore Yang Yama Endurance Race 2019 ini Dan Di Kejurnas 250cc Itu membuat Banyak Pembalap Dari kalangan Profesional Dan komunitas Pun yang tertarik Menggunakan Ban ini Nah Ban ini sendiri Kabarnya Sudah ada Dipasarkan Di Moto Express Di Weraja Buletabek Dan Kemudian Kemungkinan Dalam Satu bulan Depan Akan Dipasarkan Di Wilayah Bandung Baru Menyusul Di Beberapa Wilayah Lainnya Di Indonesia Nah Harga Eceran Tertingginya Sendiri Itu Sekitar 2,67 Juta 2,67 Juta Dan Itu Kurang Lebih Yang Bisa Dari Jurnai Baparkan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Informasi Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Vlog Dari Jurnai Berikutnya Guys Star Post experience Pro 부분이 2,67 5,67 Nhé 2,67 Dari